Penemuan parasit yang menyebabkan leismaniasis viscera L. Donovan kurang kontroversial dan secara universal diterima bahwa seorang dokter tentara Skotlandia William Leisman dan profesor fisiologis di Universitas Madras Charles Donovan secara independen menemukan parasit dilimpa pasien dengan kalah. Itu adil untuk menunjukkan bahwa penemuan Borowski tidak diketahui oleh Wright, Leisman, dan Donovan. Pencarian faktor membutuhkan waktu yang sangat panjang dan itu tidak sampai 1921 bahwa bukti eksperimental penularan kepada manusia oleh lalat-lalat milik jenus Febotomus ditunjukkan oleh serjen bersaudara yaitu Edward dan Etienne. Cara infeksi sebenarnya melalui gigitan capung, akhirnya tidak didemonstrasikan sampai 1941. Sejarah leismaniasis di dunia lama dijelaskan oleh Garham, Manson Barr, dan Weynam. Leismaniasis pada dunia baru Di dunia baru, leismaniasis kulit dan mukohutan menyebabkan kondisi menodai yang telah diakui sejak abad ke-5 dan dalam tulisan-tulisan misionaris Spanyol pada abad ke-16. Soalnya diperkirakan bahwa dunia baru dan dunia lama leismaniasis adalah sama. Tetapi pada tahun 1919, Gaspar Viana menemukan bahwa parasit di Amerika Selatan berbeda dari yang ada di Afrika dan India dan menciptakan spesies baru yaitu Leismania braziliensis. Setelah itu, sejumlah spesies lain yang unik di dunia baru telah dideskripsikan menyusul penemuan transmisi leismaniasis dunia lama. Faktor-faktor di dunia baru juga dianggap milik jenus Plebotomus. Tetapi pada tahun 1922, diketahui bahwa jenus yang terlibat sebenarnya adalah Lutzomia. Selama dua dekade terakhir, pola kompleks spesies parasit, faktor, inang reservoir, dan penyakit telah dielaborasi dengan susah payah oleh Rob Lainson dan rekan-rekannya.